Kitab Ayub, Pasal 40 Tuhan menjawab Ayub dan berkata kepadanya, Engkau mau berdebat dengan Allah yang Maha Kuasa. Engkau mau memeriksa aku dan membuktikan bahwa aku bersalah. Jadi, berikanlah jawabanmu kepada aku. Kemudian Ayub menjawab Tuhan dan berkata, Aku tidak berani berbicara. Apa yang kukatakan kepadamu, aku tidak dapat menjawab engkau. Aku menutup mulutku dengan tanganku. Aku berbicara satu kali, tetapi aku tidak membicarakannya lagi. Aku berbicara dua kali, tetapi aku tidak mengatakan sesuatu lagi. Kemudian Tuhan berkata kepada Ayub dari dalam badai, Perkuatlah dirimu dan bersiaplah menjawab pertanyaan yang akan ku tanyakan kepadamu. Apakah engkau berusaha menunjukkan bahwa aku tidak adil? Apakah engkau berusaha menyalahkan aku dengan berkata bahwa aku bersalah? Apakah tanganmu sekuat tanganku? Apakah suaramu seperti suaraku yang kuat seperti guru? Jika demikian, engkau dapat sombong dan dapat memakai kemuliaan dan hormat seperti pakaian. Jika engkau sekuat Tuhan, tunjukkanlah murkamu. Hukumlah orang sombong dan buatlah mereka rendah hati. Ya, lihatlah orang sombong itu dan buatlah mereka rendah hati. Tindaslah orang jahat itu di mana mereka berdiri. Kuburlah mereka semua dalam tanah. Bungkuslah mayat mereka dan masukkan ke dalam kuburnya. Jika engkau dapat melakukan semua hal itu, aku malah memujimu. Dan aku membiarkan engkau sanggup menyelamatkan dirimu sendiri dengan kuasamu. Lihatlah kudanil. Aku membuatnya dan membuat engkau. Ia makan rumput seperti sapi. Ia mempunyai banyak kekuatan dalam tubuhnya. Otot-otot dalam perutnya sangat berkuasa. Ekornya berdiri kuat seperti pohon cedar. Otot kakinya sangat kuat. Tulang-tulangnya kuat seperti tembaga. Kakinya seperti batang besi. Itulah binatang yang paling ajaib yang kuciptakan. Tetapi aku dapat mengalahkannya. Ia makan rumput yang tumbuh di atas bukit di tempat binatang liar bermain. Ia berbaring di bawah tumbuhan teratai. Ia bersembunyi dalam gelagah dan payah. Tumbuhan teratai menyembunyikannya dalam namungannya. Ia tinggal di bawah ganda rusa yang tumbuh dekat sungai. Jika sungai banjir, ia tidak lari. Ia tidak takut jika sungai Yordan melanda mukanya. Tidak ada yang dapat membutakan matanya dan menangkapnya dalam jerat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.